selamat menikmati nah untuk kontennya atau isi dari penjelasan kali ini yang pertama yaitu pengertian dari Pareto Chart kemudian ada cara membuat Pareto Chart dan juga cara menganalisis Pareto Chart tersebut nah apa sih Pareto Chart ini? Pareto Chart merupakan salah satu tools atau alat dari QC7 Tools yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu nah diagram Pareto ini bentuknya seperti grafik batang yang menunjukkan masalah jadi ada rutanya mulai dari yang masalah dengan frekuensi terbanyak sampai frekuensi yang terdikit atau paling kecil nah untuk menganalisis Pareto Chart ini kita menggunakan suatu prinsip yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Pareto dengan prinsip yaitu 20% dari masalah memiliki 80% dari dampak dan hanya 20% dari masalah tersebut yang penting jadi ini dulu itu si Pak Pareto itu dia menjelaskan bahwa di Italia 80% dari tanah yang ada di Italia hanya dikuasai oleh 20% orang tersebut atau orang kaya yang ada di Italia nah inilah jika bakal terbentuknya Pareto Chart ini nah untuk membuat Pareto Chart ini saya akan menjelaskan menggunakan software Minitab nah yang pertama yaitu kita harus membuat tabel disini saya membuat contoh yaitu penyebab kerusakan gearbox pada cooling tower nah di kolom pertama kita bisa isi alasannya jadi ini ada beberapa alasan sebab seti vibrasi terlalu tinggi kualitas oli yang jelek, keausan bearing, daya motor terlalu tinggi sil gearbox rusak kemudian ada motor dan gearbox yang tidak center ini untuk pemasangannya kemudian ada sudut pan blade yang tidak sesuai kenaikan putaran motor tiba-tiba overheating gearbox, material gearbox buruk nah dalam contohnya disini permasalahan ini dihitung frekuensinya atau seberapa sering masalah masalah ini menyebabkan kerusakan gearbox nah ini ada frekuensinya seperti seberapa sering dari alasan ini terjadi seperti itu nah kemudian kita pilih menu start disini bagian atas menu dari Minitab, kemudian pilih quality tools kemudian klik Pareto chart nah setelah diklik itu akan keluar tab seperti ini untuk di defect or attribute data kita isi dengan alasan nanti disini ada pilihan ini bisa diklik dua kali langsung kepilih disini kemudian ada frequencies ini frekuensinya kita klik dua kali nah untuk mengubah judul dari Pareto chartnya agar tidak default kita klik option disini kemudian akan keluar seperti ini dipilih title ini kita ganti nah ini untuk labelnya saya kosong ini mau diisi juga bisa seperti itu nah setelah itu di oke mereka akan keluar grafik Pareto seperti ini nah ini jadi grafik Pareto ini diurutkan dari alasan dari penyebab kerusakan gearbox yang paling tinggi frekuensinya di sebelah kiri sampai yang paling terendah nah disini kita dapatkan yang paling tinggi yaitu kaosan bearing dengan frekuensi 150 dan seterusnya ini cara menganalisis Pareto chart jadi kita tarik 80% dari sumbu X ditarik lurus sampai ketemu garis disini sampai ketemu garis Pareto ini nah kemudian ditarik ke bawah nah di area sebelah kiri ini merupakan concern atau permasalahan yang harus diselesaikan karena dari beberapa permasalahan ini atau alasan ini mengakibatkan kerusakan gearbox dengan frekuensi frekuensi 80% nah ini ada kaosan bearing motor dan gearbox tidak center kualitas oli jelek dan juga seal gearbox yang rusak nah disini disebut area sepilih bukan benar-benar yang harus disepelekan atau dihindari melainkan penanganan di area ini bisa dilakukan setelah penanganan-penanganan pada di alasan dengan frekuensi yang tinggi nah disini ada frekuensi ini frekuensinya ini kaosan bearing 150 motor dan gearbox dekatan 110 kualitas oli jelek dengan frekuensi 95 seal gearbox rusak frekuensinya 45 dan lain sebagainya nah ini persenin prosentasenya ini kumulasi kumulatnya disini 29 kemalapan disini 51 ini jadi penjumlahan kumulatet di gearbox e keausan bearing ini dengan motor dan gearbox tidak center 29 tambah 21 kemalaman hasilnya seperti dan seterusnya nah jadi dapat disimpulkan pareto chat merupakan salah satu dari 7 QC tools pareto chat digunakan untuk menganalisis penyebab permasalahan pada suatu proses analisis pareto chat diagram menggunakan prinsip 20% dari masalah memiliki 80% dari dampak dan hanya 20% dari masalah yang ada adalah penting sekian dari saya hari ini mohon maaf bila ada kekurangannya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih